Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Tidak, lihat sadarnya. Tidak, orang tua mana itu pingsan? Mikirin mana? Eh, tikus sawah! Lu ngapain ikut tabur urusan gue, lu? Terus kita-kita, mau ke diskon. Ajo-cing. Ajo-cing. Gaya lu, Ajo-cing. Gaya lu selangit, Mimin. Sekarang gue mau tanya. Siapa yang gak suka sama gue di sini? Ya, saya juga setuju. Mendingan kita lebih cepat lebih baik. Ya kan? Karena saya lihat rohaya juga gak ada komplain. Di rumah juga senyum-senyum. Gak pernah nanya, Pak gini, Pak begitu. Enggak semua, clear. Jadi saya pikir, Sudahlah. Ya kan? Langsung saja, lebih cepat, lebih baik. Aku rasa batiknya cocok untuk kamu. Oh, Amara no. Ini aku gak cocok deh, kayaknya pake batik ini. Gue gak mau ganggu hubungan kalian berdua. Tapi gue butuh jawaban yang terakhir deh, Amara. Gini ya, Ned. Mendingan dari sekarang lo gak usah ganggu gue lagi deh. Gue udah sama Roy. Bagaimana? Anda sudah mendengar perkataan Amar? Silahkan. Lu kok dijodoh sama orang tua lo? Iya. Itu udah keputusan orang tua aku sama orang tuanya Roy. Oh, si Amara. Bapaknya gue bacok. Hei Juniat, sekali lagi gue kupes deh ya. Pisahin, pisahin. Putusin pacar lo dia. Hei Juniat lo tau. Lepas perempuan itu, cari lagi sekarang juga. Sekarang lo ngomong sekarang, gue lamarin. Asal jangan itu. Kalo gitu gue akan setuju. Gini ya, Ned. Mendingan dari sekarang lo gak usah ganggu gue lagi deh. Gue udah sama Roy. Udah sama Roy. Udah sama Roy. Amara. Kamu kenapa diem? Sepertinya kamu nyesel. Kamu masih ada rasa sama Juniat ya? Enggak. Aku cuma... Cuma apa? Kalo tindakan kamu seperti ini, saya pikir kamu masih ada rasa sama Juniat. Oke. Sekarang semuanya terserah kamu. Keselin makasih Mimin. Ngapain nyuruh-nyuruh kita ngumpul begini? Songong amat. Ngana kok mau dia serubah kumpul. Gue juga prinsip. Apa pun yang terjadi, gue tidak akan terpengaruh. Tenang. Tenang, tenang sadayana. Ayah mau duit? Mimin bayar juga ya orangnya. Ngana udah beli dojo ngana seperti itu. Tenang. Pasti semuanya Mimin bere uang. Tetapi... Kalian teh harus nurut sama Mimin. Ayah Saratna. Oh, ngana rupa dukun eh pake-pake Sarat deh. Eh, dukun, dukun. No, dukun. Saratnya gampang apa sih? Susah. Eta teh mudah Saratna. Sangat-sangat mudah. Dengek kenyak, kita teh harus demo. Jadi kia, Eta Cafe kan sudah tidak ada yang jaga. Maksudnya si Akang Yunet kan lagi patah hati. Jadi biatnya tidak bisa datang kesini. Jadi untuk sementara... Entah, entah sementara. Pasti. Jadi Mimin yang harus menggantikan dia. Mau kan demo? Wah! Gak bisa, gak bisa. Gak mau. Mau jadi pengkhianat orang. Yang dis tenang-naon atuh. Nggak bayar utang itu di luar ada. Lu mau ngikut dia, ngikut gua lu. Gua kata kagak, kagak dah. Ya! Bentar, bentar, sini, sini. Bukan begitu Mimin maksudnya. Ya elah Mimin segitu aja pakai marah. Ona dan kawan-kawan membutuhkan duitnya jadi langsung saja dibagi kami. Ona-ona, tunggu atuh. Kita teh harus bikin perjanjian. Gitu. Jadi kalian teh harus benar-benar mau demo-nya. Iya deh. Kapan-kapan demonya, kapan? Yang kepenting atuh. Piting-piting kita nak mah ngerti apa dia udah bilang itu. Ah, gua tau, gua tau. Peting kan malem. Jadi besok malem ya? Uuuh, dasar satpam gak elok, bego. Nyang ke peting, nanti malem. Kalo lama-lama teh, Mimin tidak bisa jadi manajer. Kuma khas ya. Yadah, setuju dah Min. Cepetan pagi dah Min duitnya Min. Eh, Mimin berenya. Cik, jodoh bayang. Ini apa gue ya? Bayar utang di waronginya dong. Dia urusan saya. Dia urusan saya. Jangan. Eh, gue satwa, lagi-lagi. Nah, semua teh pasti sudah setuju. Jadi jangan lupa demonya teh, Junet harus turun. Gitu. Nek, Nek, Nek. Kenapa lagi sih? Begini lagi, begini lagi. Ya Allah. Junet tadi ketemu si Amara nya. Amatnya sama si Roy itu calonnya di toko puting. Ih, terus kenapa ya Amara? Dia lagi amat cowoknya mesra-mesraan di toko puting. Udah gitu depan dia mau kawin. Mangkainya Nek bilang apa? Putusin tuh cerek kayak begitu. Daripada lu begini mulu ah. Gak gampangnya urusan hatinya. Nek, bukan di nolongin. Malah nyuruh putusin. Udah tau Junet gak mau gitu. Urusan hati lu begini-natinya. Bagaimana liat lu begini-natinya lu? Sampai Junet sayang. Musya marah. Junet mau berpisah. Musya marah. Oh, pokoknya Nek kak kak mau tau. Putus, putus. Saat tu masuk, masuk. Mana? Sini? Ya di sini. Silahkan. Silahkan. Junet turun. 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 fotograf. Junet turun. Toror. Junet turun. teenyet. Junet turun. Sebenarnya Gimana? Mimin teh pasti berhasil kan? Mimin teh bener-bener hebat, hebat. Ini teh pasti berhasil, Mimin pasti berhasil. Aduh teh, etaknya udah siap teh teh. Iya dah kita teh sama-sama pintar. Kayaknya di luar deh ribut-ribut deh kak. Eh tapi Mimin, disuruh masuk. Masuk, masuk. Enggak, tetangga kali. Baris, baris, baris. Eh Mimin kak ga usah pake teriak lagi ya. 50 ribu aja lu mau pake cang-cang. Iya ya, capek, capek. Eh, seorang yang bosen. Esa kan tadi ada perjanjiannya. Aku maha tuh. Udah, udah, tenang. Nanti, nyelis, tambahin lagi. Junet turun! Junet turun! Junet turun! Junet turun! Buset. Junet turun! 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 Suara si onah tuh. Aku udah siapa. Iya. Suara si onah. Juna turun! Juna turun! Juna turun! Juna turun! Udah, main yang mau liat dulu. Udah, diam! Junet turun! Amat lah! Junet turun! Diam! Sonet turun! Unah! Apa-apaan pakai demo demo beginian segala? Siapa yang ngajarin luosede begini? Pasti nih ada yang ngajarin, ayo bilang, model-model kayak begini, malem-malem teriak-teriak di rumah orang Bilangin nama ncang lo ya Ya dong, lama banget ya Kita manajer juga orang-orang dia Tuh, dia mewek itu, nali apa i gontak sama nangis Iya Judep, liat nih, kelakuan orang-orang ini Ini kan anak buah lo, bisa begini pasti ada yang ngajarin, coba pikir lo Liat dong Eona, lo apa-apaan lo? Gak ada kerjaan lo, bawa kertas karton Im pot uno Ah, Nyenet, ayo yakin nih ya, pasti uit bikin ulah nih biang keladinnya Nih, Siona Gue minta besok Lo pada kumpul ya Pada penjajah di cafe Dan sekarang lo bubar deh Bubar Anak saya tambah di rodok Eh buba Nah ner Pokoknya sekarang Lo kelarin persoalan ini apa beres Nyak kagak mau tau Ya lo jaka Bantuin abang lo Nyak pusing di rumah ini ada virus Nyak mau tidur Siapa nih bang Nih gue sih curiga ya Gue curiga sama nih dua orang nih Udah pasti Siapa lagi yang siap sama kita keculin mereka Ini kayaknya ada kutu di dalam rambut nih Oh udah jelas tuh bang Ini yang kecil nih bang Eh nahasih Kok jadi nuduhnya ke kita-kita Apa hubungannya sama demo-demo tadi Eh akang Junet Akang Junetnya harus sadar Sebenernya kan akang Junet selalu pacaran saja Tidak memikirkan kape Jadi semua orang jadi berpihak sama Mimin tuh Eh Mimin mau abang gue pacaran kek Mau jalan-jalan kek itu urusan dia Kape-kape dia Tau gue campur aja lo asal tau Eh eh AMKT burung hantu lo denger ya Gue bos disini Gue mau jungkir baliknya terserah gue Enak aja lo pade Bos katanya Iya Gue bosnya guna jungkir baliknya terserah gue Iya dong Eh Junet, Junet gini ya Nyai setengahin nih ya Etam mereka teh pada demo Karena kamu teh udah kebanyakan pacaran Jarang di kafe Makanya pada demo karena bosnya teh ayah di kafe Eh nyai setau Setau banget Oh oh etate denger etate Waktu nyai pulang setengah malam kata bisnis Kita gak ternyata demo nih Eh Junet Etamah tidak ada urusannya Udah urus diri masing-masing aja deh Tau Udah urusannya Ais Kalo misalnya gak percaya Ais Udah 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 Waktu kecil dulu Hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang Waktunya gue untuk jadi boss Kenapa kamu bisa kasih diskon ke mas Yayan Kan kata Koko pelanggan adalah raja Terus Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Terima kasih